Puing-puing dinasti jilid 14. Begitulah, orang-orang yang sebenarnya sudah hendak tidur dan amat kelelahan itu sekarang kembali berkeliaran di lorong-lorong gelap kota Lemhya di bawah dinginnya malam. Begitu dinginnya sehingga kabutnya begitu rendah. Namun Hyokian Hai sendiri bukan cuma pandai main perintah, melainkan ia sendiri ikut mencari. Bahkan ia bersama Toan A. Iliong berlompatan dari genteng yang satu ke genteng yang lain di atas rumah-rumah, sambil setiap kali berhenti untuk mengamat-amati sekeliling mereka. Namun dalam suasana malam berkabut, sulitlah pandangan metu untuk menjangkau jauh. Tiba-tiba dari suatu arah yang tidak terlalu jauh, terdengar suara suitan pendek dua kali. Itulah isyarat yang ditetapkan antara Hyokian Hai dan teman-temannya itu, apabila mereka menemukan sesuatu. Semuanya serempak menuju ke arah suitan itu. Hyokian Hai yang melewati atap-atap rumah itulah yang paling dulu tiba di tempat asal suitan. Begitu meluncur datang dan mendarat di tanah, Hyokian Hai melihat salah seorang bekas pejuang pelangi kuning itu sedang berdiri di dekat sesosok tubuh lelaki yang tertelungkup diam di tanah. Ia kutemukan sudah mati, orang itu menjelaskan. Tubuh yang tertelungkup diam itu memang bukan lain adalah Imha Ailip. Diam-diam Hyokian Hai menaksir, orang yang mampu membunuh si kipas prahara itu pastilah berkepandayan hebat. Entah siapa, namun perhatian utama Hyokian Hai ala guci tembaga berisi abu jenazah rajanya itu. Abu jenazahnya tanyanya kepada si penemu tubuh Imha Ailip. Tidak ada padanya waktu kutemukan kakak Im di sini. Yang mengambilnya pastilah tahu arti pentingnya dari abu jenazah itu. Kalau tidak tahu arti pentingnya, apa harganya seguci abu jenazah bagi dia? Hyokian Hai mengangguk-angguk menyetujui pendapat itu. Ia lalu berjongkok merabah-rabah tubuh Imha Ailip, coba menemukan penyebab kematiannya. Ia juga merasa bahwa tubuh itu belum terlalu dingin, menandakan matinya belum terlalu lama. Yang istimewa, ketika tubuh itu dibalik, lehernya terkulai lemah seperti bantal tak berisi kapuk. Tulang lehernya remuk total, dan di sekujur tubuhnya tidak ada darah setitik pun. Hyokian Hai berkata kepada orang pelangi kuning itu, pembunuhnya belum jauh, mungkin. Jaga di sini. Kalau yang lain-lain datang, rawat tubuh saudara Im baik-baik. Di ujung kalimatnya, tubuh Hyokian Hai sudah melesat belasan langkah jauhnya. Hyokian Hai seperti seekor burung raksasa yang terbang berkeliling dengan cepatnya. Ketajaman matanya dilipat gandakan. Sampai di suatu tempat yang sepi, ia melihat sesosok tubuh bergerak di antara kabut malam, dengan kecepatan tinggi menjahuinya. Tetapi Hyokian Hai yang sudah menemukan jejak itu, mana mau melepaskannya begitu saja. Ia mengejar cepat, sambil membentak, berhenti. Kita akan bicara sebentar dan aku tidak akan melukaimu. Hyokian Hai pun heran ketika mendengar orang itu menjawab sambil tertawa dan suaranya adalah suara perempuan muda, Seandainya kau ingin melukai aku, belum tentu sanggup. Buat apa harus kuturuti perintahmu? Sambil bicara, larinya bukan melambat tetapi malah makin cepat. Hyokian Hai penasaran, merasa ditantang, maka ia pun menghimpun semangatnya untuk mempercepat langkahnya. Begitulah, di malam dingin itu malah terjadi acara kejar-kejaran antara kedua orang itu. Kadang-kadang melalui sepanjang lorong, kadang-kadang menyisir di atas tembok, atau melejit di atas atap-atap rumah orang. Ia mengejar cepat, sambil membentak, berhenti. Kita akan bicara sebentar dan aku tidak akan melukaimu. Seorang penjual makanan pikulan yang kemalaman, karena menghalangi jalan di sebuah gang sempit, dilompati begitu saja oleh perempuan itu, juga oleh Hyokian Hai. Si penjual makanan hanya melihat dua bayangan amat cepat melompatinya tanpa terlihat jelas bentuknya, maka ia pun terbirit-birit ketakutan meninggalkan pikulannya. Dalam hal lari cepat dan ringannya tubuh, agaknya perempuan itu mengunggul Hyokian Hai, tetapi daya tahan dan napas Hyokian Hai lebih panjang. Maka setelah kejar-mengejar berlangsung setengah jam dengan masing-masing mengerahkan kekuatannya, lari si perempuan mulai kendor. Hyokian Hai makin dekat di belakangnya. Satu hal yang mengherankan Hyokian Hai, orang itu tidak berlari menjauh, melainkan hanya berputar-putar di sekitar situ saja. Hingga ada lorong-lorong yang sampai berulang kali dilewati. Maka sambil mengejar, Hyokian Hai berpikir, apakah ada teman-temannya di sekitar sini dan ia sedang menantikan bantuan teman-temannya. Itu, kalau ia pergi jauh-jauh dari sini, ia khawatir tidak diketemukan teman-temannya. Maka sambil mengejar, Hyokian Hai juga meningkatkan kewaspadaannya apabila melewati tikungan-tikungan yang gelap atau tempat-tempat lain di mana ada kemungkinan dilakukan penyergapan. Hyokian Hai selalu berusaha melewati tempat-tempat semacam itu dari perhitungan yang seman mungkin. Maklum, saat itu kota Lenghia ibarat kubangan naga. Di mana-mana, di segala sudutnya bersembunyi jago-jago yang punya berbagai macam tujuan. Karena harus berhati-hati itulah maka Hyokian Hai tidak segera berhasil menangkap buruannya. Namun demi abu jenazah rajanya, Hyokian Hai terus menguber, sambil memutar otak juga. Rupanya, biarpun Hyokian Hai mengejar dalam kehatian-kelebihan daya tahannya tetap membuat ia makin dekat dengan buruannya, biarpun untuk memperpendek sejengkal pun harus dilalui dengan perjuangan yang alot. Herannya, orang itu masih saja tidak berlari jauh-jauh melainkan berputar-putar di sekitar situ. Digang yang itu-itu juga, persimpangan yang itu-itu juga. Muncul dugaan lain Hyokian Hai, mungkin dia menaruh sesuatu yang berharga di sekitar sini, dan ia tidak sampai hati meninggalkannya jauh-jauh. Mungkinkah abu jenazah itu? Kalau ku uber terus dia, dia takkan kembali ke benda yang ditinggalkannya. Harus ada suatu alasan, aku berhenti mengejar, lalu diam-diam akan ku buntuti dan ku lihat kemana perginya. Kebetulan, waktu Hyokian Hai berpikir begitu, perempuan itu tiba-tiba mengibaskan tangannya ke belakang, gerakannya seperti melempar sesuatu. Hanya saja, tidak ketahuan apa yang dilempar itu. Namun Hyokian Hai bermata tajam dan berkuping tajam pula, dia bahkan pernah lolos dari jeruji-jeruji kipasim Hai Lip yang ditembakkan dari jarak dekat di malam gelap, meski ada satu yang kena lengannya saat itu. Apalagi sekarang jaraknya tidak sedekat dulu, masih ada belasan langkah, lagi pula kupingnya. Menangkap desis lembut sejenis MG, senjata gelap, yang entah apa bentuknya. Dengan gerak cepat, Hyokian Hai meraupkan tangan ke depan, dan menangkap senjata gelap itu. Namun akal Hyokian Hai pun bekerja cepat, sambil menangkap, ia juga pura-pura mengaduh kesakitan lalu menjatuhkan diri sambil merintih-rintih. Perempuan yang dikejar itu kelihatan lega sekali, dalam gelapnya malam dia tidak melihat bahwa Hyokian Hai sebenarnya berhasil menangkap senjata rahasianya, bukannya roboh terkena. Ia lalu berhenti dan tertawa dingin, rasakan sekarang kelihayaan si jarum kembang biru Chiam Blem Hoa. Sebentar lagi kau takkan kesakitan lagi sebab racun di jarumku akan mengantarmu bertemu nenek moyangmu. Hyokian Hai yang tergeletak di tanah dengan metu, tetap terbuka lebar mengawasi sosok buruannya tadi, diam-diam membatin, jadi inikah si jarum kembang biru yang tega menghabisi saudara seperguruannya sendiri karena ingin merebut pacar dari saudara. Seperguruannya? Namanya Chiam Blem Hoa, julukannya Blem Hoa Chiam. Chiam Blem Hoa agaknya begitu yakin bahwa Hyokian Hai sudah mati kena jarumnya, maka dengan kalem dan tidak terburu-buru lagi, ia meninggalkan tempat itu. Ia tidak melihat bagaimana Hyokian Hai mengantongi senjata rahasia jarum kembang biru itu, kemudian juga tidak merasa Hyokian Hai membuntutinya. Hyokian Hai melihat Chiam Blem Hoa pergi ke sebuah tempat sepi, dan mengambil sesuatu dari atas sebuah pohon. Biarpun malam amat gelap, Hyokian Hai yakin bahwa dari bentuk benda yang diambil itu, tak salah lagi kalau itulah Gucci berisi abu jenazah itu. Darah Hyokian Hai mendidih, ingin rasanya melompat menerkam si pembunuh wanita yang beritanya menggemparkan itu. Tetapi sebuah gagasan lain melintas di benaknya, orang ini mencuri abu jenazah dan bukan mencuri barang berharga lainnya, sudah tentu dia paham arti penting dari abu jenazah itu. Kalau tidak, buat apa mengambilnya? Mungkin dia punya suatu komplotan, biar ku buntuti dia dulu dan ku lihat siapa saja komplotannya. Maka Hyokian Hai tidak jadi menyergap, malah terus membuntutinya secara diam-diam. Perempuan itu menyelingap masuk ke sebuah rumah dengan kerum melompati tembok. Melihat rumah itu, Hyokian Hai tercengang, ternyata letaknya tidak jauh dari rumah obat yokting tempat orang-orang bekas pelangi kuning bersarang. Rumah obat yokting di ujung selatan dan rumah ini di ujung utaranya dari sebuah lorong pendek. Hyokian Hai beberapa kali melewatinya dan melihatnya selalu dalam keadaan tertutup. Rumah ini beradu belakang dengan reruntuhan sebuah kuil yang kata orang banyak hantunya. Kiranya di sini sarang komplotan itu. Geram Hyokian Hai dalam hati. Tidak mustahil cerita tentang hantu di reruntuhan kuil itu pun buatan komplotan ini, untuk mengamankan tempat persembunyiannya dari perhatian orang. Hyokian Hai menunggu sesaat. Lalu dia pun melompati tembok itu, melihat halaman dalam. Rumah itu sunyi. Ia melompat dari tembok ke atas genteng. Tetapi belum sempat kakinya berjejak di atas genteng, terdengar bentakan dari bawah. Sobat, apa yang kau cari dengan bertamu malam-malam begini? Lalu sesosok tubuh dalam gelap meluncur naik ke atas atap, menyergap Hyokian Hai. Dua sosok tubuh itu beradu beberapa gebrakan cepat dan dasyat di atas udara, Hyokian Hai kaget akan kehebatan orang itu. Tetapi waktu kedua orang itu sama-sama menghentikan gerakan mereka, maka mereka pun sama-sama berteriak kaget dengan sepatah kata yang sama dan bersamaan waktunya, Kau, Saudara Yo, Saudara Helian, kenapa kau di sini? Inilah tempatku, Saudara Yo. Maaf kalau selama ini ku sembunyikan, aku cuma ingin menghindari urusan-urusan yang tidak perlu. Pikiran Hyokian Hai teraduk-aduk, selama ini ia dan Helian Kong telah saling menjalin kepercayaan tanpa mengingat permusuhan silam, karena keduanya sama-sama memprihatinkan. Nasib negeri yang terancam mancu. Tetapi setelah Hyokian Hai melihat sendiri pencuri abu jenazah Kaisar Tiongong itu masuk ke rumah ini, dan ternyata Helian Kong berdiam di sini, kecurigaan Hyokian Hai sempat terusik juga. Adakah Helian Kong bersangkut paut dengan pencuri abu jenazah itu? Melihat Hyokian Hai bersikap ragu-ragu, tidak ceplas-ceplos seperti biasanya, Helian Kong jadi haran. Saudara Yo, ada apa? Ada yang ingin kau katakan? Maaf, saudara Helian, ku tanya siapa saja yang ada di rumahmu ini. Helian Kong heran, pertanyaan Yo Kian Hai kok seperti pertanyaan petugas sensus penduduk saja. Tetapi Helian Kong menjawab juga, aku sendiri. Istiriku Siang Kuan Yan. Anakku Helian Beng yang umurnya belum satu tahun. Saudara Iparku Siang Kuan Heng, dan Helian Kong ragu-ragu sejenak sebelum menyebutkan penghuni rumah yang terakhir, Lam Kinsian. Li, bida dari selendang biru, Kongsun Giyok. Bulu Tengkuk Giyok Yan Hai serasa tegak semua ketika mendengar nama itu disebutkan. Tetapi sebelum ia bertanya lagi, dari bawah terdengar suara Siang Kuan Yan, Akong, kau berbicara dengan siapa di atas genteng? Lalu terdengar suara anak kecil menangis. Maaf saudara Helian, aku jadi mengganggu. Ketenteraman keluargamu yang seharusnya sudah beristirahat di malam selarut ini. Tidak jadi soal, saudara Yo. Kita di sini tidak sedang melancong. Maukah ku perkenalkan kau dengan seisi rumah ini? Kalau menuruti rasa sungkannya, ingin Yo Kian Hai menolak ajakan itu, tetapi tiba-tiba saja timbul keinginannya untuk melihat siapa saja di rumah itu. Mungkin ada seseorang yang patut dicurigainya sebagai pencuri abu jenazah Kaisar Tiongong sekaligus pemunuh Im Hai Lip itu. Namun sebelum menerima tawaran itu, Yo Kian Hai masih pura-pura sungkan, tetapi nanti aku mengganggu. Jangan sungkan, saudara Yo. Istriku dan saudara iparku pernah menikmati perlindungan simpatik General Lidiam, ketika mereka ada di tengah-tengah kota Pakhia. Mereka mengenalmu, saudara Yo, meski tidak secara akrab, dan mereka sering membicarakanmu dengan berterima kasih. Sebenarnya yang ingin dilihat Yo Kian Hai adalah orang yang mengaku sebagai Lem Kinsian Likong Sun Giok itu. Baiklah. Mereka bersama-sama melompat turun dari atas genteng, ternyata tidak perlu membangunkan seisi rumah, sebab sudah bangun semuanya, meski dengan mati setengah terkatup dan sebentar-sebentar menguap. Tetapi demi mengenali Yo Kian Hai yang pernah melindunginya di Pakhia, dalam kisah kembang jelita peruntuh tahta I.I., Siang Kuan Yan dan Siang Kuan Heng memberi hormat. Selamat bertemu kembali, Chuan Yeo. Sampai sekarang kami tetap teringat kebaikan Chuan Yeo yang melindungi kami. Kalau tidak, tentu kami sudah dihukum mati oleh General Gu Kim Sing. Itu adalah kebijaksanaan General Li Giam, aku cuma bawahannya yang menjalankan. Kebijaksanaannya, sahut Yo Kian Hai, sambil celingukan, mencari yang mengaku bernama Kong Sun Giokok belum muncul. Oh, ya, aku lupa. Akanku perkenalkan dengan seorang lagi, Helian Kong maklum melihat sikap Yo Kian Hai. Lalu Helian Kong menoleh kepada iparnya sambil bertanya, apakah A Giok sudah tidur? Ya, sejak sore tadi ia sudah di kamarnya dan cahaya lilin di kamarnya tidak kelihatan lagi. Ia memang perlu banyak istirahat, jawab Siang Kuan Heng. Apakah dia sakit? Tanya Yo Kian Hai. Terhadap Yo Kian Hai, Helian Kong berusaha mempererat saling percaya yang akan menguntungkan negeri, sahutnya, dulu kami temukan A Giok itu dalam keadaan terluka kena pukulan telapak pasir besi karena mengetahui suatu komplotan jahat untuk membunuh Jenderal Nge Ciliong. Ternyata informasinya benar. Dia masih ketakutan berteliaran di luar, maka kami tampung dulu di sini agar aman. Yo Kian Hai mengangguk-angguk, ia ingin melihat sendiri seperti apa tampangnya. Lalu muncul juga Kongsun Giok, dengan pakaian acak-acakan dan rambutnya juga acak-acakan seperti habis bangun tidur. Sambil menggendong Helian Beng yang tidak menangis lagi setelah digendong Bibi Giok yang baik ini. Dengan sikap amat wajar, ia bertanya kepada semua orang, ada apa ini? Sampai tidak ada yang memperhatikan si kecil ini menangis. Untung si kecil ini diam setelah ku gendong. Siang Kuan Heng sudah menjulurkan kedua tangannya hendak menyambut si kecil Helian Beng. Mari ikut paman, anak manis. Kongsun Giok mempertahankannya sambil membuat tertawa anak kecil itu, katanya seolah-olah ditujukan kepada si kecil, tidak mau ya, sayang? Sama Bibi Giok saja. Tanda petik. Semuanya kelihatan begitu wajar di mata orang lain, namun Yoh Kian Hai sendiri yang merasa bahwa sikap Kongsun Giok itu semacam ancaman halus kepada Yoh Kian Hai. Sekali Yoh Kian Hai berniat membongkar kedok Kongsun Giok, maka si kecil Helian Beng itulah yang akan jadi korban pertama kali. Demi keselamatan anak kecil itu, Yoh Kian Hai pun bersikap wajar, katanya sambil tertawa, Maaf, kedatanganku jadi mengganggu kalian semua yang seharusnya sedang tidur. Tadi kebetulan saja aku lewat sini, lalu mampir. Helian Kong merasa kata-kata Yoh Kian Hai itu tidak wajar meskipun dicoba diwajar-wajarkan. Bukankah tadi sikap Yoh Kian Hai seperti sedang mencari sesuatu? Kenapa sekarang di depan Kongsun Giok berkata bahwa kedatangannya karena kebetulan lewat lalu mampir? Tetapi pikiran Helian Kong sendiri sedang butek memikirkan kejadian di istananya Pangeran Hoong tadi. Ia merasa para jenderal terlalu gegabah mengangkat Pangeran Hoong sebagai kaisar, tapi sudah terlanjur terjadi. Sekarang keandahan antara Kongsun Giok dan Yoh Kian Hai itu tidak terlalu digubrisnya. Ketika Yoh Kian Hai berpamitan untuk pergi, Helian Kong pun tidak mencegahnya lagi. Tetapi setibanya di rumah obat Yoh Ting, di tengah kawan-kawannya, Yoh Kian Hai menunjuk beberapa orang untuk secara bergantian. Mengawasi rumah di ujung utara gang di belakang rumah obat itu. Tidak bertindak apa-apa, hanya mengawasi pesannya kepada orang-orangnya itu. Malam itu Helian Kong sedikit pun tidak memikirkan tingkah laku Yoh Kian Hai yang ganjil semalam. Ia lebih banyak memikirkan soal dinobatkannya Pangeran Hoong yang di luar dugaan itu. Ia merasakan ada sesuatu yang tidak beres, meskipun tidak bisa menyebutkan apa yang kurang beres itu. Rekannya, Li Tengkok, agaknya juga merasakan hal yang sama, tetapi sama-sama sungkan membicarakan. Mungkin karena sama seperti Helian Kong, khawatir dikatakan omong ngawur tanpa bukti. Namun malam itu Helian Kong mengambil keputusan, besok akan kutemui Li Tengkok dan kukatakan isi hatiku. Tidak peduli dianggap orang gila. Tanda petik. Pikiran itu agak menenteramkannya. Esok harinya, begitu bangun pagi dan membersihkan diri, ia langsung kekuil runtuh di belakang rumah swanannya. Dari situ, ia berjalan menuju ke rumah Foa Taijin. Tetapi langkahnya terhenti ketika melihat Yeo Kian Hai menghadangnya di keremangan kabut pagi. Saudara Yong. Saudara Helian, ada sesuatu yang hendak ku bicarakan denganmu. Mari ke tempatku. Tidak usah. Tempat ini cukup aman dan cukup sepi. Orang-orangku menjaga di sekitar sini. Helian Kong lalu duduk di atas sebuah batu di tepi jalan. Yeo Kian Hai duduk pula di hadapannya. Apa yang hendak kau bicarakan, saudara? Iyo. Dengan ringkas dan jelas, Yeo Kian Hai. Menceritakan kejadian semalam. Lengkap. Mulai dari hilangnya guci abu jenazah kaisar Tiong Ong Lichuseng, terbunuhnya Im Hai Lip. Sampai pada soal Im Hai Lip, Helian Kong terkesiap. Bukankah Im Hai Lip ini pemimpin? Rombongan dari Provinsi Hun Lem, rombongan yang juga datang ke Lem Hia untuk mendukung bangkitnya kembali dinasti Beng? Demikian yang diketahui Helian Kong. Maka ia pun memotong perkataan Yeo Kian Hai, Im Hai Lip, saudara Yo. Im Hai Lip yang berjulukan Kipas Prahara. Aku maklum keherananmu, saudara Helian. Im Hai Lip adalah simpatisan kami. Tujuannya menyelundup ke tengah-tengah kalangan dinasti Beng dengan melalui rombongan dari Hun Lem, tak lain bertujuan mengadu domba antara kekuatan-kekuatan dinasti Beng demi dendam kaum pelangi kuning. Tetapi aku berhasil mencegahnya, meskipun harus berkelahi dengannya. Terpaksa Yeo Kian Hai harus menyimpang sebentar dari pokok persoalannya, untuk lebih dulu menjelaskan soal Im Hai Lip ini. Helian Kong merasa tidak tentram hatinya. Ternyata di antara pentolan-pentolan dinasti Beng yang berkumpul di Lem Hia, ada juga orang-orang macam Im Hai Lip. Untung ada Yeo Kian Hai yang menghentikan niatnya. Yeo Kian Hai tidak tahu bagaimana isi hati Helian Kong setelah diberitahu tentang Im Hai Lip. Tetapi ia kembali ke pokok yang ingin dikatakannya kepada Helian Kong tadi. Ia ceritakan kejar-kejarannya dengan Lem Hoa Ciam, jarum kembang biru, Ciam Lem Hoa, sambil menunjukkan senjata rahasia khas itu kepada Helian Kong. Helian Kong memegangnya dengan hati-hati, jangan sampai terluka sebab senjata-senjata jarum kembang biru itu kelihatannya beracun. Yang membuat Helian Kong berkerut alisi alah ketika mendengar penutup dari cerita Yeo Kian Hai itu. Ciam Lem Hoa yang ku kejar itu menghilang ke rumahmu, Saudara Helian. Ke rumahku? Ya. Malam tadi waktu kau pergoki aku, aku sedang mengejar dia. Tidak salah liatkah kau, Saudara Yeo aku sangat yakin. Padahal, yang ada di rumahku adalah Lem Kinsian Li, bida dari selendang biru, Kong Sun Giok. Itulah yang membuatku ragu, waktu ku dengar dari kau bahwa Kong Sun Giok di rumahmu. Apa yang membuatmu bimbang? Karena aku ini pernah dengar juga kabar orang-orang rimba persilatan tentang Kong Sun Giok ini. Dia seorang pendekar wanita berbudiluhur, namanya Harum, tetapi... Tanda petik. Tetapi kenapa? Ia sudah mati sekitar setahun yang lalu. Helian Kong terkesiap. Kalau begitu yang di rumahku itu siapa? Hantu? Mungkin adalah Saudara seperguruannya, Ciam Lem Hoa, yang juga gemar berpakaian biru. Bedanya, Kong Sun Giok adalah pendekar wanita berbudiluhur, maka Ciam Lem Hoa ini justru penjahat amat busuk, wanita tak bermoral, menggunakan kecantikannya untuk meruntuhkan banyak lelaki dan membuat banyak keluarga berantakan. Ia juga tidak segan-segan menyewakan tenaganya untuk membunuh. Helian Kong berkeringat dingin. Wanita sejahat itukah yang sekarang ada di rumahnya? Yang tiap hari bermain-main dengan Helian Beng. Si kecil? Yang membuat siang kean heng tergila-gila? Kenapa Kong Sun Giok mati? Menurut kabar yang ku dengar, ia dibunuh oleh Ciam Lem Hoa. Pasalnya sepele. Ciam Lem Hoa menginginkan pacar Kong Sun Giok. Dan lelaki itu pun akhirnya dibunuh pula. Selain itu, Ciam Lem Hoa juga iri karena nama Kong Sun Giok disanjung di mana-mana. Sedangkan nama Ciam Lem Hoa dicaci di mana-mana. Tanda petik. Astaga! Kenapa semalam kau tidak mengatakannya, saudara yo? Saudara Helian, tidakkah kau lihat dia menggendong anakmu? Kalau wanita iblis itu merasa curiga bahwa kedoknya sudah terlucuti, dia bisa membahayakan nyawa anakmu demi keselamatannya sendiri. Kau curiga dia yang mencuri abu jenazah Kaisar Tiongong? Bukan curiga. Tapi pasti, abu jenazah itu tidak ada nilainya secara ekonomis, tetapi bisa digunakan sebagai alat politik yang besar pengaruhnya. Kemungkinan besar Kong Sun, eh, Ciam Lem Hoa diperalat suatu kekuatan politik di Lem Hia ini. Saudara Helian, abu jenazah itu dia manatkan oleh Seri Baginda sendiri. Tolonglah aku. Helian Kong menepuk pundak Yokian Hai, ku dengar dari pengawal-pengawal di istananya Pangeran Hoong, semalam kau dan kawan-kawanmu membantu kami mengusir pengacau-pengacau itu. Seluruh pendukung dinasti Beng berterima kasih kepadamu, sekarang ku bantu kau mendapatkan abu jenazahnya itu. Yokian Hai berdiri dari duduknya lalu berlutut, Terima kasih, aku merasa. Tanda petik. Helian Kong cepat menahan sahabatnya itu agar tidak berlutut, Hi, apa-apaan ini? Jangan begitu, Saudara Yong. Bukankah kita harus tolong-menolong? Ternyata Yokian Hai begitu menganggap berarti abu jenazah itu, kelihatan dari sikapnya yang amat terharu ketika mendengar janji bantuan Helian Kong. Tetapi hati-hatilah, Saudara Helian, jangan sampai membahayakan anak istrimu sendiri. Tunggulah kabar dariku. Mereka berpisah, Helian Kong sudah kehilangan selera untuk meneruskan perjalanan ke rumah Foa Taijen untuk menemui Li Tengkok. Ia malah balik ke rumah sewaannya. Orang-orang seisi rumahnya kelihatan dalam tugas seperti biasanya. Siang Kuan Yan di dapur, Siang Kuan Heng membelah kayu di susul menimba air, Kong Sun Giok bermain-main dengan Helian Beng. Jantung Helian Kong rasanya berdegup sepuluh kali lebih kencang melihat anaknya bermain-main dengan gadis itu. Perasaan yang sebelumnya tidak ada, sekarang jadi mengaduk-aduk hatinya setelah diberitahu Yokian Hai tentang siapa perempuan berpakaian serba biru itu. Tetapi Helian Kong ingat pesan Yokian Hai, bahwa sikapnya harus sewajar mungkin. Jangan sampai menimbulkan kecurigaan Chiam Lem Hoa yang mengaku sebagai Kong Sun Giok itu. Kenapa cepat benar kembalinya tanya istrinya dari dapur. Dengan sikap sewajar-wajarnya, Helian Kong berkata, Aku memang membatalkan niatku untuk bertemu Li Tengkok hari ini. Sebetulnya, apa yang hendak kakak bicarakan dengan gaya amat wajar pula Kong Sun Giok bertanya. Helian Kong sadar, kalau ia jawab secara berbelit-belit maka Kong Sun Giok akan curiga kalau kedoknya sudah terbongkar, dan bisa membahayakan si kecil Helian Beng. Maka Helian Kong pun menjawab seolah-olah polos seperti biasanya, seperti biasanya, membicarakan situasi terakhir dan mencoba mengambil langkah-langkah untuk mengantisipasinya. Kenapa tidak jadi? Aku pikir, mulai hari ini keadaan akan semakin stabil. Tidakkah kalian ingat bahwa semalam telah ku ceritakan, kalau para jenderal sudah sepakat mengangkat pangeran Hong sebagai kaisar dinasti Beng? Menurut kakak bagaimana tanya Chiam Lem Hoa sambil tetap menunjukkan keakrabannya dengan Helian Beng? Mudah-mudahan dia menjadi raja yang baik dan bisa mempersatukan kekuatan untuk mempertahankan negeri, bahkan merebut kembali wilayah utara yang sudah terlanjur dikuasai mancu gara-gara ketololan Bu Sem Kui, sahut Helian Kong. Itu saja harapan kami, mau apa lagi? Kata Kong Sun Giyok, kakak patut mendapat penghargaan besar karena jerih payah kakak selama ini. Tanda petik. Helian Kong tertawa, berkelakar, aku sudah mendapatnya. Saat ini, hadiah untukku yang bertumpuk di rumahnya Foa Taijin, entah berapa besar nilainya. Kalau diuangkan semua, aku adalah seorang maha jutawan. Maksudku, kakak bisa menjadi seorang berpangkat tinggi dalam pemerintahan Pangeran Hoa Ong mendatang. Helian Kong menggeleng. Tidak perlu. Ada banyak jenderal yang baik mendukungnya, Pangeran Hoa Ong sendiri punya orang-orang yang baik. Misalnya Gubernur Militer di Lem Hia, Jenderal Wan Heng Kui. Lalu ada lagi komandan pengawal pribadinya, Ma Itian. Jadi, aku ingin hidup sebagai warga biasa. Aku percaya, tanpa aku pun dinasti Beng akan jaya kembali. Sebenarnya si Kong Sun Giyok gadungan alias Ciam Lem Hoa itu bukannya tak memiliki kecurigaan sedikitpun, bahwa kedoknya dalam bahaya. Kedatangan Yok Yan Hai semalam pastilah cukup mengherankan Helian Kong, pikirnya. Tetapi pagi ini, sikap amat wajar dari Helian Kong begitu meyakinkan. Membuat Kong Sun Giyok ini masih merasa cukup aman dibalik kedoknya. Namun Ciam Lem Hoa juga sudah nekat, pikirnya, tugasku sudah selesai, aku tinggal minta bayaranku. Selanjutnya adalah kepentingan pribadiku untuk mengambil pedang pendek Gu Hang Kiam, pedang burung Hang menangis, itu, tinggal tunggu kesempatannya. Setelah urusan itu selesai, segala kedokku terbongkar pun tidak jadi soal, aku kabur dari sini. Tak terduga, Helian Kong pun punya suatu rencana dalam hatinya, kalau benar yang dikatakan Yok Yan Hai bahwa perempuan ini bukan bida dari selendang biru Kong Sun Giyok melainkan. Jarum kembang biru Ciam Lem Hoa, maka penyamarannya sungguh hebat. Ia tentu melaporkan semua gerak geriku kepada orang yang memakai tenaganya. Bukan saja gerak geriku sebagai Helian Kong, tetapi juga sebagai Ek Biyang Ti. Sebab di rumah ini, si Ek Biyang Ti ini tidak tereng aling-aling. Nanti malam harus kejebak dia. Begitulah seharian itu Helian Kong tidak pergi kemana-mana melainkan tetap di rumah, bersama anak istri dan iparnya dan Ciam Lem Hoa. Kadang Helian Kong bermain dengan si kecil Helian Beng, tetapi apabila bibi Giyok ingin menggendongnya, Helian Kong tidak terlalu ngotot mempertahankannya, khawatir kalau Kong Sun Giyok palsu itu curiga. Pada waktu makan malam, di meja makan Helian Kong sengaja mengucapkan kata-kata untuk didengar oleh Ciam Lem Hoa, katanya, Malam ini aku harus melakukan sesuatu. Siang Kuan dan istrinya menantapnya dengan cemas, apalagi? Bukankah katamu sendiri mengatakan kalau situasi sudah mulai stabil sejak? Semuanya bersepakat memilih Pangeran Hoong sebagai penerus singgah sana. Ada pihak yang belum menerima sahut Helian Kong sambil menaruh mangkuk nasinya yang sudah kosong. Tidak ada salahnya aku cari-cari info dari kalangan bawah tanah. Kita tidak boleh lengah, bukan? Ajak aku, kata Siang Kuan Heng. Memangnya aku diajak ke Lem Hia ini hanya sebagai tukang potong kayu dan menimba sumur semua tertawa mendengar protes itu, sahut Helian Kong, saudara Siang Kuan, jangan kau pikir bagianmu tidak besar dalam situasi yang membaik ini. Aku bisa bekerja dengan leluasa, sebab aku yakin anak istriku aman di rumah ini karena adanya kau di rumah ini. Kau juga menjaga nona Kong Sun yang sedang memulihkan kesembuhannya. Kong Sun Giyok diam diam senang mendengar rencana Helian Kong akan pergi malam ini. Inilah kesempatannya untuk mencuri pedang pendek Gu Hang Kiam. Selama Helian Kong masih di rumah, tindakan macam itu rasanya mengandung resiko besar mengingat hebatnya Helian Kong. Yang tidak diketahui Chiam Lem Hoa, Helian Kong pergi dengan membawa kedua pedang itu. Pedang Tia Teng Poh Kiam dibawanya terang-terangan dengan menggendongnya di punggung, pedang pendek Gu Hang Kiam dibawanya secara sembunyi-sembunyi, tidak nampak di bawah jubah longgarnya. Sebelum berangkat, ia bisiki siang keanian istrinya, malam ini, jaga abeng baik-baik. Jangan sampai di tangan orang lain. Siang keanian heran akan pesan itu. Tetapi ia yakin suaminya itu kalau berpesan pasti ada maksudnya. Ia cuma mengangguk. Helian Kong pun pergi dari rumah itu. Namun ternyata dia tidak pergi jauh, hanya bersembunyi dalam kegelapan di sekitar rumahnya sendiri. Waktu merasa pandangannya kurang leluasa, Helian Kong pindah posisi pengintaian ke atas genteng rumah sebelah. Di situ ia bertiarap sampai hampir rata dengan genteng. Tetapi dari posisi barunya ini kurang leluasa, karena tidak bisa melihat dalam rumahnya. Maka dengan langkah sehati-hati mungkin agar tidak terdengar siapapun, ia pindah ke atap rumah. Sewaannya sendiri. Begitulah Helian Kong mematamat air rumahnya sendiri, bahkan ia kemudian mencopot sehelai genteng untuk bisa mengintip ke dalam. Menjelang tengah malam, apa yang ditunggunya pun terjadi. Ia mendengar suara langkah kaki yang lembut di dalam rumah, Helian Kong yakin itu bukan langkah kaki siang kean heng, sebab siang kean heng terdengar suara dengkurnya. Juga bukan suara langkah istrinya, sebab dari genteng yang dicopot itu dilihatnya istrinya tidur meringkut mendekat anaknya. Siapa lagi kalau bukan Ciam Lem Hoa alias Kong Sun Giyok Palsu. Langkah kaki itu malahan menuju ke halaman belakang rumah. Helian Kong menggeser pandangannya dari dalam rumah ke halaman belakang, dan ia melihat Ciam Lem Hoa duduk bersilah di tengah halaman. Mengeluarkan sehelai bendera segitiga kecil berwarna hitam yang di kalangan ilmu gaib disebut Chohang Ki, bendera pemanggil angin. Sedikit banyak Helian Kong tahu juga kegunaan bendera itu, yaitu untuk mendatangkan rasa kantuk dalam radius tertentu. Biasa digunakan oleh orang-orang yang berniat jahat di malam hari, seperti pencuri, penculik dan sebagainya. Kaum pendekar dari kalangan putih kebanyakan tidak sudi menggunakannya. Helian Kong pun mempersiapkan ketahanan jiwanya, ia sudah melihat Ciam Lem Hoa mengibar-ngibarkan bendera itu keempat penjuru sambil mulutnya berkemak kemik mengucapkan mantra. Helian Kong merasa udara bertambah dingin, disertai rasa kantuk sangat hebat menyerangnya. Itulah akibat dari permainan gaib Ciam Lem Hoa itu. Untung Helian Kong sudah siap. Ia justru memejamkan matanya, tetapi tidak menyerah kepada rasa kantuk itu, melainkan memusatkan kekuatan pikiran untuk menghalau rasa kantuk. Maka berangsur-angsur rasa kantuk ini tidak mempengaruhinya lagi. Hem, benar dugaan Yok Yan Hai. Wanita ini dari kalangan yang tidak beres, pikir Helian Kong. Kalau Kong Sun Jiok yang asli, mana mau. Menggunakan ilmu hitam untuk menyirep orang seperti itu. Sementara dilihatnya Ciam Lem Hoa sudah menyimpan kembali bendera hitam kecilnya, lalu melangkah masuk kembali ke rumah. Kali ini tidak perlu mengendap-endap lagi, melainkan bertindak dengan bebas, sebab dianggapnya seisi rumah sudah tidur pulas semua kena ilmu sirapnya. Sama sekali ia tidak menduga kalau Helian Kong yang disangkanya pergi itu masih mengintai di atas atap rumah. Rupanya Ciam Lem Hoa menyirep lebih dulu sebagai tindakan berjaga-jaga, sebab siang kean Heng dan siang kean Yan setidak-tidaknya adalah murid-murid tangguh dari Imam Kim Hian. Jadi harus ditidurkan dulu supaya gerak-gerik Ciam Lem Hoa leluasa. Seperti sudah diduga oleh Helian Kong, yang dicari Ciam Lem Hoa rupanya adalah pedang pendek Guhang Ciam, pedang pendek yang membuat air liur banyak pendekar menetes ingin memiliknya. Ciam Lem Hoa menggeledah seluruh rumah itu, bahkan sampai ke kamar tidur siang kean Heng dan siang kean Yan. Waktu tidak menemukan apa-apa, ia melompati dinding belakang untuk memasuki reruntuhan kuil di belakang rumah, rupanya hendak menggeledah juga tempat itu karena menyangka Helian Kong menyembunyikannya di situ. Beberapa saat kemudian, ia kembali dengan melompati dinding pula, wajahnya nampak kesal. Diam-diam Helian Kong mentertawakannya. Didengarnya Ciam Lem Hoa menggerutu sambil membanting-banting kakinya, keparat. Rupanya Helian Kong membawa pula pedang pendek itu. Entah apa yang hendak dilakukannya, sehingga dua pedangnya dibawa semua. Pedang panjang Tia Tengpo Ciam, pedang pusaka Elang Besi, dan pedang pendek Guhang Ciam, burung hang menangis. Selagi Ciam Lem Hoa uring-uringan sendiri karena kecewa, tiba-tiba di udara malam itu terdengarlah suara burung malam berulang tiga kali. Agaknya suara itu merupakan semacam kode untuk berhubungan. Ciam Lem Hoa mengangkat wajahnya, lalu tubuhnya dengan ringan melompati tembok menuju keluar. Aku harus tahu siapa yang ditemuinya. Tanda petik, pikir Helian Kong. Dengan gerak seringan asap dia pun membuntuti Ciam Lem Hoa dari atas genteng. Di ujung gang, ternyata Ciam Lem Hoa menemui dua orang lelaki. Yang satu berperawakan sedang, yang lain berperawakan agak pendek. Di malam yang begitu gelap dan berkabut, Helian Kong tidak mengenali wajah mereka, tetapi ia mempertajam pendengarannya. Untuk menangkap percakapan mereka. Ada apa kalian memanggil aku tanya Ciam Lem Hoa. Lelaki yang berperawakan sedang menjawab, aku belum sempat mengucapkan terima kasih atas bantuanmu, menghabisi BHA Tiang Lai. Diam-diam Helian Kong kaget mendengarnya. Pertama, jelaslah sekarang BHA Tiang Lai, tangan kanan pangeran Kui Ong, bukan hilang begitu saja, tetapi sudah dibunuh oleh lelaki berperawakan sedang itu, dibantu Ciam Lem Hoa menurut kata-katanya tadi. Hal kedua yang mengejutkan, karena Helian Kong masih mengenali suara lelaki itu sebagai suara Ang Tio Kling, itu orangnya yang membagi-bagikan kepingan-kepingan uang emas kepada para jagoan bayaran yang menimbulkan kesan bahwa dia juga disuruh pangeran Kui Ong. BHA Tiang Lai orangnya pangeran Kui Ong, Ang Tio Kling juga mengesankan orangnya pangeran Kui Ong, kenapa Ang Tio Kling membunuh BHA Tiang Lai? Kenapa mereka saling bunuh padahal di satu kubu? Terdengar Ciam Lem Hoa menjawab, ah, tidak usahlah berterima kasih. Itukan kepentingan kita bersama. Kalau BHA Tiang Lai tidak dihabisi, mana bisa kita ambil alih gerombolan orang-orang liar itu untuk kita manfaatkan? Kemudian terdengar suara si lelaki pendek, bertanya, sekarang bagaimana hasilmu mengamati Helian Kong dari dekat, dari jarak yang memungkinkan kau tahu semua gerak-geriknya bahkan rahasia-rahasianya? Helian Kong yang mencuri dengar itu kembali mendapat dua kejutan, bahkan disertai rasa gusar namun ia harus menahan diri. Kejutan pertama, karena ia kenal suara si pendek itu bukan lain. Adalah suara si imam pendek yang dulu pernah bertempur dengan rombongannya ketika sedang menuju ke Lemhia, imam pendek itu adalah kaki tangan pangeran Hoa Ong. Saat kedua kalinya Helian Kong lihat imam pendek itu ialah di terowongan air, waktu Ang Tio Klin sedang menghasut para jagoan liar ke pihaknya. Ketika itu si imam pendek ditangkap beramai-ramai, dituduh sebagai metu-meta pangeran Hoa Ong, lalu waktu itu Ang Tio Klin dengan garang menyuruh anak buahnya membakar metu-metu itu namun tak seorang pun di terowongan air itu benar-benar melihat pelaksanaan hukuman itu. Dan kini Helian Kong tiba-tiba melihat Ang Tio Klin dan imam pendek itu muncul bersama, sebagai kawan. Hal kedua, yang membuat Helian Kong kaget bercampur gusar adalah waktu mendengar bahwa Ciam Lemhoa ternyata sengaja diselundupkan ke rumahnya untuk mengawasi gerak-geriknya. Jadi aku seperti telanjang bulat di depan metu komplotan ini. Geram Helian Kong dalam hati. Entah sebagai Ek Beng Ti entah sebagai siapa lagi, komplotan ini sudah tahu siapa aku. Semua yang mereka lakukan, mereka sadari bahwa Helian Kong menyaksikan semuanya itu. Naluri Helian Kong yang tajam pun langsung bisa merasakan, ternyata ada suatu sandiwara khusus yang dipentaskan buat Helian Kong, untuk membentuk pendapat Helian Kong, dan tujuan akhirnya apalagi kalau bukan untuk meminjam mulut Helian Kong untuk menyampaikan pendapat itu kepada para jenderal. Meminjam mulut Helian Kong tanpa disadari oleh yang punya mulut sendiri, babak demi babak dari sandiwara khusus untuk Helian Kong itu sepertinya terbayang kembali berurutan di pelupuk metu Helian Kong. Dimulai saat Helian Kong dan Siang Kuan Heng menemukan Kong Sun Giyok dalam keadaan mengaku terluka karena memergoki suatu komplotan jahat yang hendak membunuh Jenderal De Chiliong. Ternyata perkataannya itu benar, ada usaha membunuh Jenderal De dan Helian Kong makin mempercayai Kong Sun Giyok. Lalu saat-saat di mana Helian Kong dalam penyamaran sebagai ekbengti menemui suatu komplotan yang berniat jahat kepada Pangeran Ho Ong, komplotan yang membagi-bagi keping. Keping uang emas bertanda Pangeran Kui Ong, lalu Helian Kong melaporkannya kepada para jenderal dan timbul simpati kuat para jenderal kepada Pangeran Ho Ong, sebaliknya Pangeran Kui Ong jadi terkucil di mata para jenderal. Puncaknya ialah kemarin malam, waktu para jenderal sepakat menobatkan Pangeran Ho Ong sebagai kaisar penerus dinasti Beng. Aku tertipu selama ini, kutuk Helian Kong kepada diri sendiri. Aku mengira gerak geriku di bawah tanah tak diketahui siapapun, padahal mereka tahu semuanya. Terdengar Ciam Lem Ho A menjawab si imam pendek, ya, sudah ku lakukan semua tugas yang menjadi bagianku dengan baik. Dan sekarang tujuan kita sudah tercapai. Pangeran berhasil meraih impiannya, menjadi kaisar. Cuma aku merasa masih kehilangan sesuatu. Perkataan Ciam Lem Ho A yang terakhir itu membuat terang segalanya. Pikir Helian Kong, ternyata orang-orang ini semua bekerja untuk Pangeran Ho Ong. Luar biasa. Pangeran Ho Ong merencanakan serangan ke pihaknya sendiri, demi menarik simpati para jenderal. Aku harus tahu siapa yang ditemuinya pikir Helian Kong. Dengan gerak seringan asap dia pun membuntut Ciam Lem Ho A dari atas genteng. Kau kehilangan apa, nona Ciam tanya Ang Tiok Lim. Pedang pendek Gu Hang Kiam. Aku incar sejak lama, aku tunggu sampai tugasku selesai dulu, lalu akanku bawa kabur pedang itu. Ternyata sekarang Helian Kong pergi membawa pedang pendek itu. Helian Kong pergi ya. Malam ini. Kemana? Kenapa masih cemas? Bukankah tujuan kita sudah tercapai? Kemarin, waktu semua orang bersepakat mengangkat Pangeran Ho Ong, Helian Kong kelihatannya tidak sepenuh hati. Mungkin ada yang dia curigai. Kita harus tetap memantau dia, sebab dia masih bisa merubah situasi. Tanda petik. Sayang, aku tidak tahu kemana perginya, sahut Ciam Lem Ho A. Tadi di rumah dia cuma bilang masih mau cari berita penting, katanya. Si imam pendek menoleh kepada Ang Tiok Lim, mungkin dia menuju ke terowongan air itu. Untuk menemui para jagoan liar. Kalau dia ke sana, ia tidak akan ketemu siapa-siapa. Tempat itu sudah kosong. Sejak para jagoan liar terpukul mundur ketika menyerbu kediaman Pangeran kemarin malam, tidak ada lagi yang masih berani menempat di tempat itu, khawatir kalau diserbu mendadak oleh para prajurit. Kemana ya, kira-kira perginya? Mungkin menemui Li Tengkok di rumahnya Fo A Taijin Celetuk Ciam Lem Ho A. Li Tengkok dan rombongan dari secuan itu juga sudah meninggalkan Lem Hia. Sahutang. Tiok Lim. Siang tadi mereka menerima berita dari pangkalan mereka di secuan. Mengatakan bahwa Jenderal Tio Hian Tiong tidak terobati lagi luka-lukanya dan sudah meninggal dunia. Pimpinan pasukan di secuan itu diambil alih oleh orang terdekat Jenderal Tio yang bernama Sang Kowong. Waktu mendengar ini, Li Tengkok dan rombongannya langsung berangkat meninggalkan Lem Hia untuk pulang ke secuan. Di tempat sembunyinya, Helian Kong kembali kaget mendengarnya. Dengan matinya Jenderal Tio Hian Tiong, dinasti Beng kehilangan seorang. Lagi tiang penyangganya. Sang Kowong yang menggantikan itu, karakternya agak meragukan. Helian Kong meragukan jangan-jangan Sang Kowong akan menjadi Bu Sam Kui kedua dan Provinsi Secuan akan menjadi Sang Haikon kedua. Jangan terlalu tegang, kakak Ang, kata si imam pendek menghiburang Tio Kelim. Helian Kong sudah tidak berbahaya lagi buat posisi yang sudah diperoleh junjungan kita saat ini. Seandainya Helian Kong tahu semua rahasia kita, lalu dia bicarakan kepada para jenderal, siapa mau mempercayai dia? Kalau begitu, lebih baik kita pulang dan melapor kepada pangeran dulu. Tunggu cegah Ciam Lem Hoa. Ada apa lagi? Katakan kepada pangeran, aku punya sebuah benda yang mungkin bisa membuatnya tertarik. Sebuah benda yang bisa bernilai politis, dan bisa digunakan untuk memperkokoh kedudukannya sebagai pewaris singgah sana. Benda apa? Abu jenazah si bandit pemberontak Li Chuseng, yang kucuri dari sarang orang-orang pelangi kuning. Si imam pendek yang otaknya kurang cerdas, bertanya ke Tolol Tololan, Abu jenazah, apa gunanya? Biarpun itu Abu jenazah Li Chuseng. Dasar Tolol. Kalau Abu jenazah itu di tangan pangeran Hoong, pangeran Hoong bisa menggunakannya untuk memancing datangnya tokoh-tokoh pelangi kuning yang masih berkeliaran. Kalau mereka sudah terpancing, lalu ditumpas habis. Bukankah pangeran Hoong seperti membalaskan dendam dinasti Beng, dan ia akan semakin cemerlang di mata pendukung-pendukungnya dengan bersemangat Ciam Lem Hoa membela nilai barang dagangannya? Baik, akan kukatakan kepada pangeran. Soal pangeran berminat atau tidak kepada Abu jenazah itu, bukan aku yang memutuskannya sekarang, melainkan terserah pangeran sendiri, sahut Ang Tiok Lim. Ciam Lem Hoa pun mengancam, kalau pangeran Hoong tidak berminat, aku yakin ada pangeran lain yang berminat. Kegunaannya ya untuk seperti yang kukatakan tadi. Tanda petik. Jangan dulu. Biar kukatakan dulu kepada pangeran Hoong, nanti kuberi kabar lagi. Harganya sama dengan tarifku mematamatai Helian Kong. Di persembunyiannya, Helian Kong geram dalam hati, benar-benar bajingan wanita ini hanya memikirkan keuntungan sendiri, tanpa peduli nasib negeri. Kalau benar orang-orang pelangi kuning kelak ditumpas setelah terpancing Abu jenazah itu, pastilah permusuhan antara kaum pelangi kuning dan sisa-sisa dinasti Beng akan menghebat kembali, padahal persatuan sedang dibutuhkan oleh seluruh bangsa Han untuk menyelamatkan negeri. Dalam hati, Helian Kong sekarang tahu bahwa keberhasilan pangeran Hoong merebut singgah sana adalah hasil dari siasatnya yang lihai melalui orang kepercayaannya yang terselubung seperti antioklim ini. Tetapi Helian Kong tidak yakin, seandainya pangeran lainnya yang menjadi kaisar, belum tentu tidak memakai siasat yang tidak kalah kotornya dengan siasat pangeran Hoong. Ong, harus kewakui, siasat pangeran Hoong memanglah lihai. Di depan umum pura-pura menyatakan emuh jadi kaisar, dengan demikian luput dari pandangan orang seandainya ada kejadian apapun di Lemhia. Misalnya ada keributan, tentu pangeran-pangeran lainnya yang dituduh lebih dulu sebagai dalangnya, karena mereka yang masih punya pamrih dan ambisi kesinggah sana. Pangeran Hoong yang berlagak sudah tidak punya pamrih itu pun tentu tidak akan dicurigai. Setelah itu, pangeran Hoong merancang suatu serangan keji yang ditujukan ke arah dirinya sendiri. Itulah yang berhasil merebut dukungan hampir total dari para jenderal. Helian Kong akhirnya memutuskan untuk tidak mengutik-utik lagi posisi pangeran Hoong itu. Biarlah ia jadi kaisar. Toh seandainya ada pangeran lain yang menjadi kaisar, belum tentu lebih baik dari pangeran Hoong. Yang penting sekarang dinasti Beng sudah ada penerusnya, dan tidak kalah pentingnya ialah bagaimana kekuatan-kekuatan dinasti Beng lainnya seperti para jenderal harus tetap menjadi kekuatan untuk menekan kaisar yang baru nanti agar tetap berjalan dirinya. Yang sekarang ingin Helian Kong cegah ialah niat Ciam Lem Hoa untuk menjual abu jenazah itu ke pihak pangeran Hoong. Kalau sampai pangeran Hoong terbujuk untuk menerima rencana Ciam Lem Hoa itu, persatuan negeri bisa berantakan kembali. Tanya Ang Tiok Lim kepada Ciam Lem Hoa, mana barangnya? Kalau pangeran Hoong sudah setuju harganya, dan aku pun sudah lihat uangnya, baru ku serahkan barangnya. Tanda petik. Keterlaluan kau. Kau kira pangeran Hoong mau makan mentah-mentah barangmu itu? Itu kebiasaanku. Waktu itulah tiba-tiba nampak beberapa sosok bayangan bermunculan bayangan-bayangan dari beberapa tempat persembunyian di sekitar situ, dalam sikap mengepung. Tiga orang kaki tangan pangeran Hoong itu serempak membentuk posisi segitiga yang saling membelakangi. Ang Tiok Lim menghunus pedangnya, si Imam Pendek mengeluarkan dua jenis senjata berpasangannya, yaitu pedang di tangan kanan dan hutim, kebut pertapa, di tangan kirinya. Tiam Lem Hoa mengeluarkan senjatanya yang sama dengan saudara seperguruannya yang dihianatinya, Kong Sun Giyo yang bergelar Lem Kinsian Li, bidadari selendang biru. Yaitu sehelai selendang berwarna biru. Sosok-sosok bayangan yang muncul belakang itu belum terlihat jelas, tetapi Helian Kong sudah dapat menebak siapa mereka. Sosok yang tegap dengan gagang sepasang pedang mencuat di sepasang pundaknya itu tidak salah lagi pasti Yok Yan Hai, yang merasa paling bertanggung jawab soal abu jenazah itu. Yang pendek kecil dengan sepasang golok tipis di kiri kanan pinggangnya itu pastilah Toan A. Iliong yang berjulukan Sinaga Kerdil. Yang bertubuh gendut dan perutnya berguncang-guncang kalau berjalan, serta memanggul golok Koan Tu, golok bertangkai panjang seperti senjatanya General Koan Kong, itu pastilah Hoa Li U. Yang bertubuh kurus jangkung menjinjing sepasang kapak bergagang pendek itu pastilah Hoa Tai Lim. Ditambah tiga orang lainnya yang belum Helian Kong kenal, tapi menilik sikapnya, mereka adalah jago-jago yang tangguh juga. Apa mau kalian tanya Ang Tiok Lim? Abu jenazah junjungan kami, Yok Yan Hai yang menyahut, sambil mencabut sepasang pedang dari pundaknya. Kalau kalian berikan, kalian boleh pergi. Kalau kalian tahan, kalian kami cincang di sini. Ang Tiok Lim tertawa dingin, hem, memangnya kalian ini siapa? Hingga untuk pergi dari sini pun kami harus kalian izinkan. Kalian belum kenal kami? Yok Yan Hai menjawab mantap. Sudah. Kalian sudah kami kenal. Perempuan ini adalah si jarum kembang biru Chiam Blem Hoa yang secara kejah membunuh saudara seperguruannya sendiri, bidadari selendang biru Kong Sun Giyok. Kau adalah Ang Tiok Lim yang pura-pura berlagak sebagai suruhan pangeran Kui Ong, padahal kaki tangan pangeran Ho Ong. Dan Imam Pendek ini memang tidak kukenal karena kurang terkenal. Tetapi sering kelihatan luntang lantung dengan orang-orang dari Kauai Tubun, perguruan Golokilat, kalau berkelahi sering kalah. Si Imam Pendek menggeram besar, tetapi Ang Tiok Lim mencegahnya untuk bertindak gegabah. Tanya Ang Tiok Lim, memangnya kau sendiri siapa? Yok Yan Hai. Hihihi, namamu sendiri kurang terkenal, tetapi berani-beraninya mengejek dan meremahkan kami. Nama Yok Yan Hai memang tidak terkenal di kalangan rimba hijau. Yang lebih terkenal malahan kakak seperguruannya, yaitu Ahwi Haou yang berjuluk Tai Lik Huhaou, macan kurus bertenaga besar. Tetapi sebenarnya si adik seperguruan ini justru yang lebih hebat. Hanya tidak pernah berkecimpung di rimba hijau untuk mencari nama, tetapi lebih banyak ikut dalam perjuangan kaum pelangi kuning. Sahut Yok Yan Hai pula, tidak terkenal bukan jaminan tidak bisa mencincang kalian bertiga. Sementara Tiam Lem Hoa agaknya sudah mengenali Yok Yan Hai, dan dalam hati bimbang juga. Yok Yan Hai ini sudah bertemu Helian Kong untuk membicarakan dirinya atau belum? Sehari tadi nampaknya sikap Helian Kong terhadapnya. Wajar-wajar saja dan masih memanggilnya adik Giyok, tetapi siapa tahu. Tiam Lem Hoa juga sadar bahwa Yok Yan Hai ini lawan berat, kemarin malam hampir berhasil menangkapnya. Untuk itu Tiam Lem Hoa sudah menyiapkan sebuah akal licik untuk menyelamatkan dirinya. Perkara keselamatan Ang Tiok Lim serta si Imam Pendek, ia tidak gubris. Maka diam-diam tangan kirinya sudah menggenggam beberapa jarum kembang birunya yang sangat berbisa. Waktu itu, Tuan A. Ilyong sudah tidak sabar lagi, tanyanya dengan nada tinggi, kalian mau serahkan abu jenazah itu atau tidak? Berbareng dengan terhunusnya sepasang golok tipisnya. Waktu itulah Tiam Lem Hoa mulai bertindak. Selendang birunya tiba-tiba disentakan naik dan berkibaran memenuhi gelanggang, tapi belum jelas siapa yang hendak diserangnya. Waktu musuh-musuh memperhatikan selendangnya, tangannya yang menggenggam jarum terayun ke arah Tuan A. Ilyong. Ia tidak berani menyerang Yok Yan Hai yang dianggapnya terlalu tangguh, maka diserangnya Tuan A. Ilyong yang dikiranya makanan empuk. Padahal Tuan A. Ilyong sampai dijuluki si naga kerdil adalah karena ketangkasannya. Jarum Tiam Lem Hoa memang mengejutkannya, tetapi ia berhasil menghindarinya dengan lompatan ke samping. Begitu tergesa-gesa ia menghindar, sampai lupa kalau di belakangnya ada seorang temannya. Dalam kegelapan, lagi pula jarumnya begitu lembut, maka orang yang di belakang Tuan A. Ilyong itu pun terkena. Ia menjerit dan roboh seketika. Tindakan Tiam Lem Hoa itu pun menyulut kemarahan orang-orang pelangi kuning. Tuan A. Ilyong melejitkan tubuh kerdilnya ke arah Tiam Lem Hoa sambil menyabetkan sepasang golok tipisnya dengan kerusip jisik, serangan berbentuk huruf sepuluh atau ples, yaitu serangan bersilangan. Tiam Lem Hoa dengan licik menggeser ke samping, membiarkan serangan Tuan A. Ilyong itu jadi terarah kepada si imam pendek. Sementara, selendang biru Tiam Lem Hoa sendiri hendak menyabet ke samping kepala Tuan A. Ilyong. Si imam pendek yang jadi sasaran Tuan A. Ilyong itu kebuahkan karena posisinya sedang menghadap ke arah Yokian Hai. Tiba-tiba ada serangan dari samping, dari posisi yang dikosongkan oleh Tiam Lem Hoa tadi. Sambil menghindar dengan serba kelabakan, si imam pendek itu diam-diam menggerutu dalam hatinya, Tiam Lem Hoa ini tahu caranya bertempur dalam kerjasama atau tidak. Seenaknya saja meninggalkan posisi tanpa menghiraukan temannya sendiri. Sementara Yokian Hai pun sudah menyerbu ke dalam gelanggang. Dalam kegusarannya, Yokian Hai langsung mengerahkan tenaganya. Maka tekanan berat dari pihaknya langsung terasa oleh ketiga lawannya di gelanggang itu. Pertarungan di gelanggang itu tidak mengambil bentuk tiga orang melawan tiga orang dalam arna terpisah-pisah, melainkan tiga lawan tiga dalam arna yang tercampur aduk. Artinya, siapa saja dari pihak sini bisa saja menyerang siapa saja dari pihak sana. Pihak Pelangi Kuning Agaknya masih menjaga kehormatan, mereka datang bertujuh, tetapi yang masuk gelanggang hanyalah tiga orang, tidak peduli mereka sedang gusar karena robohnya seorang teman mereka karena serangan curang Tiam Lem Hoa tadi. Yang masuk arna kebetulan adalah tiga orang yang senjatanya berpasangan semua. Yokian Hai dengan sepasang pedangnya, Toan Ail Yong dengan sepasang golok tipisnya dan Hon Tai Lim dengan sepasang kapak bertangkai pendeknya. Maka arna itu seakan dipenuhi enam batang senjata dari tiga tokoh Pelangi Kuning itu. Tiga tokoh Pelangi Kuning ini lebih kompak dalam kerjasama, karena mereka punya rasa setiak kawan satu sama lain. Berbeda dengan pihak lawan mereka, yang kelihatan sedikit kompak hanyalah Ang Tiok Lim dan si Imam Pendek. Sedang Tiam Lem Hoa lebih tepat kalau dikatakan bertempur mementingkan diri sendiri, bahkan apabila perlu ia takkan segan-segan mengorbankan teman-temannya. Maka gelanggang itu sedikit demi sedikit dikuasai oleh pihak Pelangi Kuning. Toan Ail Yong melejitkan tubuh kerdilnya ke arah Tiam Lem Hoa sambil menyabetkan sepasang golok tipisnya. Apalagi di pihak Pelangi Kuning ada Yokian Hai yang tak ada timbangannya di pihak musuh. Ang Tiok Lim yang bangga dengan ilmu pedang hutan bambunya yang meliuk-liuk mengandalkan kelenturan tubuh itu pun makin megap-megap menghadapi kepungan ketat lawan-lawannya. Kedua kawannya tak berbanyak membantu. Padahal Ang Tiok Lim inilah yang kepandainya paling tinggi di antara tiga kaki tangan pangeran Hoong itu. Ang Tiok Lim membayangkan, ia akan mati penasaran kalau sampai terbunuh malam itu. Penasaran, sebab ia justru sudah diambang kemuliaan yang diimpikannya selama ini. Bukankah junjungan pangeran Hoong telah berhasil menyingkirkan saingan-saingannya dan memastikan diri menjadi calon kasar? Bukankah pangeran Hoong berjanji akan memberikan kedudukan tinggi dan harta berlimpah kepada pembantu-pembantu dekatnya apabila cita-citanya tercapai? Ang Tiok Lim merasa tidak pantas mati malam itu sebelum menikmati janji-janji pangeran Hoong.